Intro Nah, halo guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi Dan di video kali ini gue mau pasang sesuatu guys di... Nah, si Pevita Pierce ya guys ya Dan apa itu yang mau dipasang? Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe Ditambah aktifkan notifikasinya Biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua guys Oke, nah sebetulnya sih kalau misalkan kalian nonton di video sebelumnya Kita udah unboxing atau review shockbreaker ya guys ya Shockbreaker untuk NMAX sebetulnya itu Dan kita mau pasang di sana Gitu, nah itu yang barusan gue jelasin Oke, kita lanjut aja tanpa menunggu lama, cek di sana Nah, oke guys, ini adalah Vario si Pevita Pierce ya guys Kita mau pasang shockbreaker Jadi shockbreaker sementara gue udah bongkar sih Udah bongkar Udah dibongkar, udah ada proses-proses pembukaannya Tapi gue pengen mengabadikan ini Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan ya sebagai two choice untuk kalian Misalkan pengen double shock bisa mau pake apa gitu Sementara ini gue pake bikers Sesuai janji gue di video yang sebelum-sebelumnya ketika kita ngebahas masalah si double shock ini Nah, kita mau ganti shockbreaker dengan Nah, ini nih, kita udah buka sedikit Kalau misalkan kalian pengen ngeliat reviewnya itu ada di video gue sebelumnya Nah, ini ada di sini, di atas Boleh langsung di klik aja Boleh liat reviewnya dan balik lagi ke video ini Tanpa menunggu lama, kita bakal proses dari ngebuka bodi dulu Jadi kita harus ngebuka bodi, ngebuka tanky Terus juga ngebuka semuanya Baru kita bisa memasang yang lainnya lagi Prosesnya seperti ini Gue perlihatkan langsung Tara Sub indo by broth3rmax Oke guys, itu anak gue Zaim Ismail Dan untuk bodinya kita udah bongkar ya guys Jadi kita mau lanjut untuk Aduh ini Sarung tangan jempol Jadi kita mau lanjut untuk bongkar tanky Dan setelah bongkar tanky itu baru bisa terpasang semuanya Tapi rencananya si fiber ini mau kita bongkar juga Kita mau ganti sama yang baru Kita lanjut aja untuk prosesnya Check this out Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, karena yang sebelah kiri Itu bostingnya lebih besar Jadi memang bawaan dari pabriknya besar Jadi kita cukup buka si bos ininya aja Buka bos ininya Otomatis lebih besar guys gitu Tapi nanti ke depannya gue mau Ngefikirin lagi Jadi biar tetap pake bos besi gitu Cuman untuk sementara kita bisa Ya kita bisa Pake yang ada dulu gitu Langsung pasang dengan Si karet ini Apakah bermasalah? Ya gak akan lah Karena karet ini udah memang teruji Untuk getaran dan redaman Oke kita langsung lanjut aja Untuk dipasang Sampai jumpa di video Oke untuk pembolong ini udah selesai Ini udah oke Terus kita langsung lanjut Pasang lagi ya guys ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke untuk QSS nya Atau shock breakernya udah terpasang guys Nih oke lurus ya Nah Jadi seperti ini penampakannya Dan kita mau lanjut Untuk pasang bodi Terus juga keseluruhannya Untuk bikersnya Kalau misalkan ada yang minat Boleh langsung komen di bawah Harganya gue Pangkas langsung setengahnya aja Boleh langsung tawar aja ya guys ya Nah ini warna ininya Terus juga Paling untuk bostingnya Kalian harus bikin sendiri Tapi bostingnya gue kasih deh Ini untuk bostingnya Kalau misalkan Vario nya mau dipasang gitu Oke Langsung komen aja Terus Ini penampakannya Gue jauhin dulu Jadi lebih sporty sih Nah kita lanjut aja Untuk pemasangannya Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys Untuk pemasangan udah selesai Nah ini penampakannya Keseluruhannya Wuuu Kalau kata gue sih Biasa aja Gak Kalau kata gue Luar biasa banget Ini warnanya Boleh sebelah sini juga Gue liatin juga Nah Seperti itu Itu adalah proses Untuk perubahannya Perubahan dari Penggantian ya guys ya Terus juga Ini diganti Sama gue ya guys ya Ini diganti Terus juga dibubut ulang Jadi dia lebih rapih lagi Terus yang sebelah juga Sebelah sana Malah Cuma sedikit banget Jadi Kita bikin polanya Yang sebelah sini aja Gitu yang banyaknya Nah Kayak gitu prosesnya Keseluruhannya Bodinya udah terpasang lagi Dan kita pindah ke Kamera depan Biar bisa Melihat Muka gue guys ya Nah Sorry agak berminyak ya guys ya Jadi untuk pemasangannya Sudah selesai Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Dan ini adalah penampakan Sekilasnya ya guys ya Nah Gini Oke Warnanya jadi warna merah Terus juga Ini warna gold ya YSSG series guys Untuk NMAX Jadi dipasangnya di Vario Pevita Pierce gitu Dan prosesnya Sudah selesai Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Proses pergantian Dari si Bikers Ke si Biaseri CSS gitu Dan Jangan lupa untuk like Comment terus juga subscribe Ditama aktifkan notifikasinya Biar Kalau misalkan ada video terbaru Dari Anggarahmadi Bisa langsung memberitahu Ke kalian Terus juga nanti ada Beberapa Video-video baru Untuk si Pevita Pierce Terus juga si Sofiala juga Nanti bakal banyak lagi Terima kasih banyak Udah nonton Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati